Halo, malam ini kita bakal explore di salah satu tempat yang konon ceritanya kita cuma tiga orang ya jadi satu ini namanya dikandiputra buat salah satu apa namanya kuliner ya oke sini ada kita ini gaming oke ya jadi kita ini bakal lanjut ke tempat dimana tahun konon ceritanya disitu bendungan ya bang ya nah ini ceritanya bendungan tua dan disini pak katanya ada ini ya apa namanya kita bakal eksplorasi itu katanya bendungan tua ini ada satu kuburan ceritanya udah lama banget ini kuburan ya jadi kuburan ini ada satu kuburan ceritanya udah lama banget ini kuburan ya jadi kuburan ini ini saya enggak tahu letaknya dimana dan ini kita bakal cari ada yang pernah kemari ini dulu sungai bang ya Samping kita ini pas sungai Oh sampai kita ini sungai kayaknya nyebreng agak dalam sungainya itu suara apa ya ya situ ada suara semacam ambulan kita di tengah seperti ini ada suara ambulan oke 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 kita lanjut kami hanya mengeksplor ya mohon maaf jadi dulu ceritain di sini ya bang di sini semuanya dimana bang oh di sini ya seberang ini ya ada suwi sini mana sih oh dulu ceritanya sungai oh dia terus kuburannya dimana bang seberang itu mana sana ya oh bukan di sini oh ini bang nih oke ini ini ada batu ini batu nisan nah ini konon batu ini apa kuburan ini ini salah satu kuburan dimana yang cukup mistik deh ya kalau bisa dibilang lumayan suka mengganggu tetapi karena memang disini tempatnya di tengah sawit ya jadi perkebunan sawit batunya juga sudah mulai hancur nih ini batu nisan ya ini batu nisan yang udah hancur banget ini tapi masih ada dia masih ada namanya kayak pohon biasanya ada di kuburan ini namanya nah ini letaknya pas di bawah saya nggak tahu ini saya dimana posisi saya sekarang tetapi inilah posisi kuburan tersebut ini kuburan tua kuburan lama jadi jadi ini masih ada kuburan batu nisan jadi ini masih ada kuburan batu nisan ini masih ada kuburan batu nisan ini saya nggak tahu ini ini ada kuburan 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 nisan ini masih ada kuburan 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 kub Aduh miskin banget buat auranya sangat-sangat kuat Semuanya hitam jauh juga kan Emang gak ada perumahan Ini lokalnya Bisa dibilang Pinggir Tandek Jadi ini posisi yang sangat-sangat Ini kuat banget Abang denger gak suaranya tadi Itu itu bang di belakang Tapi Ada suara-suara semacam cemek sih Cuma Di situ Di situ tadi ada Ada suara cewek semacam manggil Ya Ha Kenapa Kenapa bang Kenapa bang Kenapa bang Setelah bentar Masuk kita ke dalam atau gimana Nah Hah Di bang Lebang Ho Gimana yang ngerinya udah anak Tuh 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 ini ada kepala ada kepala sosok kepala yang ada jadi kita bakal explore dimana lokasinya di dimana bang lokasinya lokasinya ada di bawah di bawah ini pantang ya pantang kalau ada maghrib itu ini ada yang berani ada berani mau maghrib ini ya enggak ada yang berani-bandi konon di bawah terowongan itu ada ada sesuai ini terowongan ya pengen ada yang lempar memperto jatuh kita juga kali aja ada yang jatuh dan bisa kita buktiin apa yang jatuh ya kita lagi cari kayaknya enggak ada bersih bersih ya bersih kita mendengar ada gamelan di sini jadi ada dimana dimana arah jadi kita disini mendengarkan suara gamelan posisinya enggak dekat memang lumayan jauh posisinya gamelannya jadi bisa dibilang cukup jauh mungkin bisa jadi 200 meter dari dalam sini itu kan suaranya kan nah tuh kita mendengar suara gamelan di sini memang ini posisinya memang lumayan lumayan cukup menyeramkan ya sama-sama sama jadi ini kita dikasih tahu bahwasannya mereka masih ada di sini dan ini mereka hanya memberitahu jangan disini saat ini jangan mengesplor lokasi ini mereka hanya pengen ngasih tahu itu aja ke kita oke kita hormati mereka kita akan segera keluar dari lokasi ini kita akan cabut kita juga enggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sini ya oke kita keluar dulu aja ayo bang eksplor kali ini menurut abang gimana eksplor kali ini cukup memuaskan ya tapi ntar kita lihat dulu hasil rekodnya iya jadi eh malam ini kita yang pertama tadi ada aura yang luar biasa kita juga merasa kayaknya ada merinding di kita itu tandanya info orang dulu katanya ada ada arwah atau roh halus yang di area sekitar atau di lokasi tersebut yang pertama oh kalau maghrib ada yang nyanyi ada kayak gamelan atau gamelan jawa gamelan jawa oke di sini juga ada gamelan jawa infonya jadi itu yang pertama yang kedua yang terus yang tadi ada semacam suara jatuh sama lemparan atau semacam lemparan deh saya juga paham karena kita juga belum lihat apa sih barang tadi yang ada di bawah nggak ketemu juga kita cari eh mungkin eh segini aja yang kita bakal infoin teman-teman eh jangan nilai oke negatifnya tapi ini kita hanya mengeksplor kita bukan nggak percaya adanya hantu kita bukan nggak percaya adanya setan kita percaya oke kali ini kita hanya mengeksplor lokasi yang konon mistik oke jadi ada pesan bang pesannya ya kita harus hormatin aja kita hargai peninggalan peninggalan leluhur dengan budaya yang kita lestarikan gitu aja oke jadi jangan lupa di like and subscribe oke thank you oke